Kabar baik pemirsa, dalam sepekan terakhir pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan mengalami penurunan. Kasub Koordinator Humas RSUP Fatmawati, Atom Kadam, mengatakan data per 19 Juli kemarin jumlah pasien yang dirawat mencapai 365 orang. Dan tentunya, ini akan tetapi perabu pagi ini telah turun menjadi 287 pasien, dan kini pasien COVID-19 yang dirawat di RSUP Pusat Fatmawati di angka 69 persen dari ketersediaan tempat tidur sebanyak 415. Meski angka penurunan jumlah pasien ini tidak signifikan, akan tetapi setidaknya PPKM level 4 yang tengah diterapkan mampu menekan angka penyebaran COVID-19. Dan adapun saat ini ruang IGD, Rumah Sakit Fatmawati, tengah fokus untuk melayani pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat. Memang dalam kondisi saat ini, dari mulai tanggal 19 sampai tanggal 28 ini, ada penurunan pasien. Tapi jumlahnya memang tidak terlalu banyak, masih sedikit berkurangnya. Contohnya kalau di tanggal 19 itu ada jumlah pasien 365, sekarang kita ada 287 pasien yang dirawat. Ya memang dalam biaya saat ini memang yang datang ke IGD kami tidak sebanyak memang di awal-awal. Yang seperti yang dulu di pantu-pantu masih booming, masih rame ya. Sekarang memang di IGD kita sudah tidak lagi menggunakan tenda di luar. Terima kasih telah menonton!